assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kopi jalan jalan channel pembelajaran kopi bersama oke saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada subscriber teman teman tentunya ya dimana saja anda berada dan saya izin dulu ingin menyapa sobat tani dan teman teman tentunya saya ucapkan terima kasih terima kasih banyak sekali kepada teman teman yang sudah mendukung channel ini yang sudah berkomentar tentunya oke saya ingin menyapa dulu yang berada di Bengkulu tentunya Bengkulu Selatan seluruh tentunya ya yang ada kepahyang yang dicurup saya ucapkan selamat pagi ya salam sejahtera dan salam betani maju dan saya ingin menyapa dulu yang berada di seluruh seluruh Lampung Barat tanpa terkecuali Lampung Selatan Tanggamus saya ucapkan selamat pagi juga ya selamat beraktifitas untuk yang di Kepulauan Jawa juga saya ucapkan terima kasih di Bali Pemalang Dampit tentunya ya saya ucapkan selamat pagi tentunya tanpa terkecuali ya Sabang sampai Merk oke oke untuk topiknya ya sobat tani silahkan kita siapkan kopinya camilannya oke agar kita menyimak dengan maksimal ya untuk topiknya wadah pagi kali ini kita akan membahas tentang pemupukan pemupukan yang tepat dan sedikit menyempil tentang cara penyimpanan ya penyimpanan bahan oke terutama untuk topiknya membahas tentang pemupukan ya karena kemarin sempat ada yang belum paham juga ataupun masih bertanya di kolom komentar tentang yang tepat dengan cara pemupukan kimia ya oke mari kita bahas ya jangan di skip-skip tentunya agar tidak gagal paham ya sobat tani ya untuk pemupukan sendiri tentunya sobat tani ya untuk pemupukan kimia itu kita jangan berpatokan kepada bulan ya sobat tani ya karena beda daerah beda ketinggian itu tentunya tidak sama ya sobat tani ya perlu digaris bawahi contoh misalnya ya di Lampung Barat ini Lampung Barat rata-rata elevasinya 900 seribu itulah ya untuk rata-rata seribu ke atas dan seribu ke bawah sedikit itu untuk elevasi Lampung Barat ya sementara elevasi Bengkulu sendiri itu kemungkinan paling tinggi 700 ke bawah ke bawah ataupun yang berada di dampit pemalang itu mungkin elevasinya termasuk elevasi rendah atau daerah panas ya nah itu biasanya beda ya di Lampung Barat ini misalnya bulan 10 itu waktu penyimpanan sementara di daerah panas itu lebih mundur lagi atau lebih bisa di bulan 8 penyimpanan bahan BO nya nah itulah kenapa dalam hal pemupukan juga itu tidak menentukan bulan ya sobatannya perlu digarisbawahi pada intinya kita amati dulu kita amati dulu untuk pohon kopi yang berada di kebun kita masing-masing apakah kebun kopi kita itu atau pohonnya itu sudah masa kehamilan ataupun masa demegan ya atau mata kepiting ataupun sebesar biji lada itu ya ada masa-masanya maka dari situlah kita bisa memahami cara memupuknya yang tepat nah itu ya sobatannya jadi cara pemupukan kimia itu tidak berpatukan pada bulan itu ya perlu digarisbawahi kita memupuk kopi itu pohon kopi kita menentukan dari pohonnya itu sendiri pada fasenya ya fase pasca panen tentunya beda pasca kehamilan itu pun beda pasca pembuahan juga itu berbeda itu ya sobat tani ya oke dan ini mari kita praktekan ya agar sobat tani memahamin ya nah ini ya ini sudah mau keluar tuh namanya ini pasca kehamilan sudah mau keluar bunga ya nah disini jangan menggunakan unsur nitrogen ya sobat tani nah disini dianjurkan gunakanlah ponsca ataupun mutiara itu boleh ya karena ada pun kandungan nitrogennya oh itu sedikit ya hanya 15% saja yang berada di kandungan posca makanya dari itu ponsca itu lebih baik ya jangan menggunakan langsung orea karena kalau sudah seperti ini nanti yang dikhawatirkan nantinya terjadi kerontokan ya pada buah tuh ya ini pasca kehamilan namanya nah sementara yang dianjurkan tuh sebelum ya sebelum pasca kehamilan ini ya sebenarnya nah dan pada masa kopi seperti inilah orea itu dianjurkan ya sobat tani ya nah pada masa kopi seperti inilah orea dianjurkan akan tetapi ini belum masa kehamilan ya di bulan 3 kemarin ataupun bulan 4 kalaupun disini ya tempat kita ini ini kan Mei oke jadi agak sedikit telat kalaupun untuk orea nah kalaupun ada yang bertanya diantara sobat tani terus pembukukannya bagaimana mas kalau sudah seperti ini ya sekarang ini ini kan sudah masa kehamilan mau keluar bunga dan yang sebelahnya ini belum tua ya ini dianjurkan kalau pun seperti ini ini gunakan aja ponska ya ponska dulu dan nanti kalau pun sudah mata kepiting mata yuyu bantulah dengan KCL itu sobat tani ya karena mungkin sobat tani ingin menyeburkan batang juga ya makanya itu mungkin ada yang berkeinginan menggunakan orea itu disarankan jangan banyak ya menggunakan orea nya karena menjaga agar ini tidak rontok nanti waktu pembuahan karena buahnya masih kecil sebesar biji lada sobat tani karena kemarin itu sempat ada yang bertanya di kolom komentar mas boleh gak mupuk sekarang karena punya aku itu masa lagi masa kehamilan tuh untuk bahan kopinya itu saya jawab ya disini itu tentunya boleh tapi gunakanlah pupuk yang mengandung unsur seperti sulfur phosphate dan kalium ya jangan menggunakan pupuk kandungannya berlebih seperti nitrogen itu ya untuk anjurannya dari saya oke disini saya hanya berbagi ya sobat tani disini saya bukan seorang guru dan bukan mau menggurui sobat-sobat tani tentunya disini saya ingin hanya ingin membagikan pengalaman dan sharing saya pribadi tentunya kepada sobat tani sobat-sobat tani petani kopi pemula ya tentunya itulah ya sobat tani mari kita belajar bersama dan saya akan selalu membagikan video-video menarik tentunya tentang pembahasan perkopian ini oke yang barusan bergabung saya ucapkan selamat saya ucapkan terima kasih dan sekiranya saya cukupkan dulu untuk konten videonya kali ini mudah-mudahan ada yang bermanfaat saya akhiri bila itu fikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati